Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholi ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Syukur Alhamdulillah Semoga para sahabat seiman dan seagama Senantiasa dimudahkan segala hajat Dan rezeki oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dalam sebuah kisah diriwayatkan Dalam Soheh Bukhari Bahwa suatu ketika Datang seorang laki-laki Mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah S.A.W Ia berkata Dunia ini telah berpaling dariku Dan yang telah kuperoleh dari tanganku Sangatlah sedikit Lalu Rasulullah S.A.W bertanya kepadanya Apakah engkau tidak pernah membaca doanya Para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk Yang dengan itu mereka mendapatkan Limpahan rezeki Rasulullah S.A.W menjawab Subhanallah wa bihamdi subhanallah iladim Dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak seratus kali Di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelah waktu sholatmu Dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak Mendatangimu Dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut Malaikat yang selalu bertasbah kepada Allah Hingga hari kiamat Dan untukmu pahalanya Berbanyaklah zikir membaca Subhanallah wa bihamdi subhanallah iladim Subhanallah wa bihamdi subhanallah iladim Yang artinya Maha suci Allah dengan segala puji baginya Maha suci Allah ya ma'agum Zikir dengan menggunakan lafal Subhanallah wa bihamdi subhanallah iladim Merupakan salah satu kalimat Yang banyak dianjurkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad S.A.W Antara lain Rasulullah S.A.W bersabda Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah Berat dalam timbangan Dan disukai oleh Allah Ya maha pengasih Yaitu Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah iladim Maha suci Allah dan segala puji baginya Masuci Allah ya ma'agum Hadis Riwat Bukhari Alhamdulillah sohabat Youtube Yang diramati Allah Semoga kita bisa mengamalkan Amalan ayat agung tasbih malaikat ini Dengan penuh keyakinan dan istiqomah Insya Allah kalau kita meminta dengan penuh Sungguh-sungguh dan yakin Niscaya rezeki Allah akan diturunkan kepada kita semuanya Semoga pembahasan kali ini Dapat bermanfaat bagi kita semuanya Bermanfaat di dunia maupun di akhirat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!